Intro Kompetisi sepak bola antar kampung atau Tarkam di Serpong Utara Tangerang Selatan diwarnai insiden. Seorang pemain yang juga anggota DPRD Tangerang Selatan dari Partai Gerindra, Edi Mamat, menganiaya wasit. Penganiayaan dipicu hukuman kartu merah yang diberikan padanya. Beruntung tim pengamanan sigap mengamankan pelaku dan mencegah kericuan meluas. Pelaku langsung digelandang petugas keluar lapangan. Saat dikonfirmasi, pelaku berkelit menganiaya wasit dan berdali hanya ingin memprotes. Akibat perbuatannya, pelaku harus bersiap menjalani proses hukum dan menjalani pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra. Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan aksi tak terpuji seorang pemuda. Dalam unggahan Netto Net News, pemuda ini seolah ingin memberi santunan dana pada sejumlah pekerja gorong-gorong yang tengah pekerja. Sang pekerja menerima uang yang diberikan dengan senang hati. Pak. Namun saat menyadari uang yang diterimanya palsu, si bekerja kesal dan membuang uang bantuan itu. Ya, terima kasih Pak ya. Ironisnya, di ujung video pelaku justru tertawa dengan aksinya yang tak terpuji. Aksinya ini mendapat hujatan dari warganya. Aksi tak terpuji lainnya juga viral di media sosial. Dalam unggahan akun Memo Medsos, tampak seorang pekerja cleaning service di sebuah mal diminta membersihkan sepatu seorang pengunjung wanita. Ironisnya, pengunjung wanita ini tak melepas sepatunya, sehingga si petugas cleaning service terpaksa bersimpu untuk membersihkan sepatu pengunjung. Aksi kurang pantas dan tak sopan ini pun menuhai reaksi negatif netizen yang menghujat pengunjung wanita. Nasib kurang beruntung dialami pengunjung wanita di sebuah kebun binatang. Dalam unggahan akun Fakta.Indo, pengunjung wanita ini ingin berselfie di dekat kandang Owa Jawa. Namun tanpa diduga, Owa Jawa yang berada di dalam kandang menarik rambut pengunjung wanita. Warga yang merekam kejadian ini pun ikut panik atas insiden ini. Nasib apes pengunjung wanita ini pun panen komentar di media sosial. Umumnya warganet menyindir korban yang tak belajar dari banyaknya kejadian serupa, akibat berdiri terlalu dekat dengan kandang satwa. Pemirsa Newsroom Weekend akan kembali setelah kumandang azad maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.